Kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kembali lagi kita bertemu di video ini Dan jangan bosan kalian untuk melihat muka saya yang manis ini dan mempesona ini Karena wajah saya ini akan saya perbaiki lagi ke depannya Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan Dimana tim sukses Ratu Adil mendapatkan bocoran mengenai sistem algoritma Youtube Tentunya setiap sosial media seperti TikTok, Snack Video, Facebook, dan Youtube, dan lain sebagainya Mereka semua memiliki sistem algoritma masing-masing Dimana sistem algoritma itu berisi kode-kode dan angka-angka Dan data-data Dimana sistem algoritma ini cukup penting bagi para konten kreator ya Entah di sosial media apapun Ternyata di dalam Youtube itu juga ada sistem algoritma Youtube Apa itu sistem algoritma? Jadi sistem algoritma adalah suatu software Suatu software yang sudah dirancang dengan metadata Dengan kode-kode barcode Dimana sistem software ini yang akan menentukan dan mencarikan Penonton Mencarikan video bagi penonton Jadi sistem algoritma itu bukan dirancang untuk mencarikan viewer bagi kita Tidak dirancang untuk mencarikan penonton bagi kita Tidak dirancang untuk mempromosikan video kita Tapi algoritma itu berfungsi sebagai media pencari video bagi penonton Software yang menyiapkan video menentukan video bagi para penonton Dimana software ini yang berisi kode-kode dan angka ini Itu juga memiliki titik lemah Maka dari itu terkadang Seperti hacker-hacker Seperti para hacker terkadang bisa nge-hack Sistem algoritma Youtube Itu bisa di-hack Di saat sistem algoritma lemah Tapi itu hanya orang-orang tertentu Dan ternyata di channel ini semuanya resmi alami Tidak ada hack-hackan Kalau nge-hack itu kelihatan banget Kalau di-hack itu kelihatan banget Kalau di-hack kelihatan banget Contohnya video apapun Bisa semuanya bisa viral Bisa no trending Bisa jutaan Bisa puluhan juta Ratusan juta view Itu kelihatan banget Kalau di-hack itu kelihatan Dan untungnya saja Di channel ini semuanya dilewati secara alami Tidak ada sub for sub Tidak ada saling subscribe Tidak ada saling like Tidak ada saling komen Tidak ada saling tonton video Dan di channel ini juga Tidak ada yang namanya Beli subscriber Beli jam tayang Itu tidak ada Karena kalau cara itu dilakukan Maka channel tidak akan bisa dimonetisasi Karena syarat monetisasi harus alami Tentunya Software itu mengetahui Apakah subscriber ini alami Atau hanya beli subscriber Atau hanya Sub for sub Kalau kalian melakukan kecurangan Yang rugi Itu kamu sendiri Jadi Pihak Ratu Adil Sukses ini tim Itu mengetahui bocoran algoritma youtube Dimana algoritma youtube ini Ternyata adalah software Yang sudah dirancang Dengan kode-kode dan angka-angka Dimana Algoritma Difungsikan untuk mencarikan video Bagi penonton Bila mana Contohnya Bila mana Channel ini adalah channel fakta dunia gaib Yang selalu video panjangnya selalu membahas Ratu Adil Dan juga ada pembahasan lain Nah bila mana kamu nanti Mengetik Di kata pencarian Kamu ketik Ratu Adil Atau Ratu Adil terbaru Atau yang lain Nanti biasanya akan muncul video Di channel ini Video channel ini juga akan muncul Itu sebagai tanda Bahwasannya Kamu mencari Hal-hal yang berhubungan Ratu Adil Dan di channel ini juga membahas Hal-hal yang berhubungan Ratu Adil Contohnya lagi Channel ini juga membahas Mengenai Alkitab Kalau kalian nanti mencari tentang Alkitab Walaupun disini masih sedikit Siapa tau juga muncul di Tempat kalian Cuma disini pembahasan Alkitabnya Belum terlalu banyak Nanti kalau sudah banyak Nanti juga akan muncul Jadi Jadi dan jadi Algoritma itu Digunakan Untuk mempermudah Para penonton Mencari video Bukan dibuat Untuk para konten kreator Jadi para konten kreator Jangan salah tanggap Jadi Jadi dan jadi Algoritma Youtube Disediakan Buat para penonton Bukan buat konten kreator Dan bila mana Konten kreator Mau view nya banyak Ya udah Puaskan saja Para penonton Dengan cara apa Banyak cara Dan Bagi konten kreator Kamu jangan terpampang Dengan view Jangan terpampang Dengan penonton Wah penontonnya Ribuan Puluhan ribu Ratusan ribu Jutaan Jutaan Yang jadi Tanda tanya Sponsor Atau iklan Yang ada Di video Kamu Itu Iklan yang murah Atau Iklan yang mahal Walaupun View mu Juta Jutaan pun Kalau iklan Murah Yaudah Dibandingkan Saja ya Ada view Yang cuma 100 ribu View Dan dibandingkan Dengan Satu juta View Dimana Yang satu juta View ini Mendapatkan Iklan Dengan harga Satu dolar Per seribu View Jadi Seribu view Hanya mendapatkan Satu dolar Berarti Satu juta Dibagi Seribu Itu berarti Berapa Sepuluh ribu Ya Satu juta Menurutnya Anam Seribu Berarti Seribu dolar Berarti Mendapatkan Seribu dolar Seribu dolar Itu kira-kira Kisaran Sampai Sepuluh Juta Kalau Satu Dolarnya Itu Tiga belas Seribu Sepuluh Dolar Itu Seribu Dolar Itu berarti Tiga belas Seribu Tambah Nol Tiga Tiga belas Jutaan Ya Ya Sepuluh Jutaan Sedangkan Yang Seratus Seribu View Ini Dia Mendapatkan Iklan Yang Mahal Dimana Dia Mendapatkan Dua Atau Sampai Tiga Dolar Atau Sampai Empat Dolar Per Seribu View Nah Dibandingkan Saja Dengan Yang Seratus Ribu Ini Yang Seratus Ribu Ini Ditonton Lalu Iklannya Itu Lebih Mahal Berarti Seratus Ribu Dibagi Seribu Itu Berarti Seratus Masih Seratus Seratus Dolar Dikalikan Dengan Nilai Segitu Lebih Mumpuni Mana Lebih Mumpuni Yang Seratus Seribu Dolar Ini Eh Seratus Viewer Ini Seratus Ribu Viewer Ini Apalagi Nanti Kalau Iklannya Itu Bisa Sampai 5 Dolar Per Seribu Subscriber Itu Termasuk Iklan Yang Mahal Jadi Semuanya Juga Tergantung Dengan Iklan Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Ini